Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema menutup tahun 2023 dengan berada di zona degradasi di kelas men sementara Liga 1 2023 hingga 2024. Menarik untuk melihat rapor Fernando Valente bersama Arema sebagai pelatih yang datang di tengah perjalanan klub musim ini. Hingga pekan 23, Arema masih terjebak di peringkat 16 dengan koleksi 21 poin. Squad Simo Eden meraih 5 kemenangan, 6 kali imbang, dan 12 kekalahan. Pencapaian itu nilam, haji dosanya sebagai pelatih kepala yang meneruskan tongkat estafet mulai pekan 10. Justru, pelatih asal Portugal itu mampu memberikan kemenangan yang tak didapatkan Arema di era kepelatihan sebelumnya. Memang, prestasi terbaik Fernando sejauh ini baru bisa membawa Arema dari posisi juru kunci menuju peringkat 16. Namun, namun, usahanya sejauh ini cukup menghindarkan Arema dari keterpurukan yang lebih mengerikan. Main, 14 pertandingan Menang, 5 kali Imbang, 3 kali Kalah, 6 kali Gol, 16 gol Kebobolan, 18 Selisih gol, 2 Gagal cetak gol, 5 pertandingan Kleanshed, 3 pertandingan Poin, 18 poin Poin, 5 laga awal 10 poin Poin, 10 laga awal 15 poin Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa. Salam olahraga. Sampai jumpa.